Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa wihi nasain wa ala umri dunia wa ad-din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Nashkuru syukran kathiran ila Allahi ta'ala Alladhi qatakana ni'matan wa hidayatan Hatta nastatiya an natakobala fi hadha liyawm Fi hala tisihah wa sa'adah insyaAllah Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini Ila habibina wa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam Alladhi qat hamalana minadzulmati ilan nur Wa ila siratil mustaqim Pada kesempatan kali ini Dalam kajianmu magelam Saya ingin menyampaikan Mengenai pentingnya niat dalam amal Banyak sekali hadis-hadis Ataupun dalil Al-Quran Yang membahas atau menerangkan Mengenai pentingnya niat Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Innama al-a'malu bin niyah Wa innama likullim ri'in manawa Sesungguhnya Setiap amal perbuatan itu Tergantung kepada niat Dan setiap orang Akan mendapatkan Sesuai apa yang ia niatkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis tersebut Dapat kita ketahui Bahwasannya Niatmu adalah suatu pokok dalam perbuatan Niat menjadi tolak ukur dalam perbuatan Apakah itu baik Ataupun itu buruk Ketika kita berniat baik Insyaallah Feedbacknya pun akan baik Terkebalikannya ketika kita berniat buruk Maka feedbacknya pun akan buruk Nauzubillah Maka dari itu Apa yang menyebabkan suatu amal itu Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bahwasannya di hari kiamat nanti Ada seorang mujahid Seorang yang meninggal Dalam keadaan perang Atau mati syahid Kemudian Ada orang Yang rajin menuntut ilmu Rajin membaca Al-Quran Kemudian Yang ketiga ada orang Yang kaya raya Dan rajin bersedekah Namun mereka Dimasukkan ke dalam neraka Mengapa Padahal mereka melakukan Hal-hal yang baik Tetapi mereka dimasukkan Ke dalam neraka Jawabannya Karena Mereka Salah Dalam niat Abu Hurairah Meriwayatkan Bahwasannya Ia mendengar Rasulullah S.A.W. Bersabda Manusia Yang pertama kali Diadili Di hari akhir Adalah Seorang mujahid Mujahid Yang meninggal Dalam Keadaan Perang Kemudian Ia didatangkan Kepada Allah Lalu Allah Menunjukkan segala Kenikmatan Yang ia berikan kepadanya Ia mengakuinya Lalu Allah bertanya Apa yang telah Engkau lakukan di dunia Ia pun menjawab Selama hidup di dunia Saya selalu berperang Saya berperang Untuk membela agamamu Lalu Allah berkata Engkau berbohong Engkau melakukan itu semua Semata-mata Hanya karena Engkau dipuja oleh orang-orang Hanya agar Engkau dianggap Sebagai seorang yang pemberani Lalu Allah Memerintahkan Untuk menghitung Segala amalannya Kemudian Orang itu Dimasukkan Kedalam neraka Selanjutnya Adalah Orang Yang Belajar Atau rajin Menuntut ilmu Kemudian Ia juga Rajin Membaca Al-Quran Lalu Ia dihadapkan Kepada Allah Allah menunjukkan Segala kenikmatan Yang ia berikan Kepadanya Ia mengakuinya Lalu Allah bertanya Apa yang telah Engkau lakukan Di dunia Ia pun menjawab Selama hidup Di dunia Saya rajin Sekali menuntut ilmu Saya juga Mengamalkannya Saya pun rajin Membaca Al-Quran Agar mendapat Ridhamu Lalu apa yang Dikatakan Allah Allah berkata Kamu berbohong Kamu melakukan Semua itu Semata-mata Hanya agar Kamu dianggap Sebagai seorang Yang alim Alim orang Yang berilmu Orang yang rajin Membaca Al-Quran Kemudian Allah memerintahkan Untuk menghitung Segala amalannya Kemudian Orang itu Dimasukkan Kedalam neraka Selanjutnya Adalah Orang yang Kaya raya Dan ia rajin Bersedekah Kemudian Ia dihadapkan Kepada Allah Kemudian Allah menunjukkan Segala kenikmatan Yang dirikan Kepada orang itu Kemudian Ia mengakuinya Lalu Allah bertanya Apa yang telah Engkau lakukan Selama hidup di dunia Lalu Ia pun menjawab Selama hidup di dunia Saya selalu Bersedekah Saya selalu Menyantuni Anak yatim Kemudian Allah berkata Engkau berbohong Engkau melakukan Itu semua Semata-mata Agar engkau Dianggap sebagai Orang yang dermawan Orang yang murah hati Kemudian Allah memerintahkan Untuk menghitung Segala amalannya Kemudian Ia dimasukkan Kedalam neraka Abu Hurairah Melanjutkan ceritanya Bahwa saat itu Rasulullah menepuk Pahar Abu Hurairah Dan Rasulullah berkata Wahai Abu Hurairah Ketahuilah Bahwasannya Mereka itu adalah Orang yang pertama kali Akan merasakan Panasnya api neraka Hal sebut disebabkan Karena mereka Semua salah Dalam niat Na'udzubillahimzalik Subhanallah Mati syahid Ketika kita berperang Membel agama Allah Kemudian kita meninggal Yang diharapkan adalah Kita meninggal Dalam keadaan Syahid Mati syahid Namun Ketika orang itu Berniat Karena ingin dipandang Sebagai orang yang Pemberani Maka semua yang dilakukan itu Perangnya sia-sia Semua sia-sia Di mata Allah Kemudian orang yang Rajin menuntut ilmu Orang rajin menuntut ilmu Memiliki gelar Yang berderet-deret Memiliki pekerjaan Yang bagus Memiliki Mendapatkan hasil Atau gaji Yang sangat banyak Tetapi dia mengharapkan Pujian dari orang-orang Agar dia dianggap Sebagai orang yang Sangat berilmu Yang alim Yang pintar Mahir Pintar Kaya Honi Itu semua Sangatlah sia-sia Semua sangat sia-sia Karena ia salah Dalam niat Selanjutnya Orang yang Sering mengaji Al-Quran Suaranya bagus Sering ikut Lomba Di mana-mana Tetapi Ia mengharapkan Pujian dari orang-orang Ia ingin dianggap Bahwa dasarnya Dia itu Mempunyai Suara yang bagus Dia rajin Membaca Al-Quran Tapi semua itu Sia-sia Walaupun dia Mengamalkan Atau membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Tetapi karena Niat yang salah Semua sia-sia Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Orang kaya raya Rajin bersedekah Menyantuni Anak yatim Tetapi dia Mengharapkan juga Pujian dari orang-orang Agar dia dianggap Sebagai seorang Dirmawan Seorang yang Bijaksana Sayang Kepada anak yatim Memberikan ini Itu Tapi karena Salah niat tersebut Akhirnya semuanya Sia-sia di mata Allah Sangat disayangkan Dari hadis tersebut Bisa kita ketahui Bisa juga kita fahami Bahwasannya Segala sesuatu Niat Atau amal perbuatan Tidak bernilai Bukan karena Kita kurang kerja keras Tetapi karena Kita salah Dalam niat Maka dari itu Kita harus Meniatkan Segala amal Perbuatan kita itu Semata-mata Karena Allah Kita mengharap Segala sesuatu Hanya kepada Allah Bukan kepada manusia Karena kita Jika kita berharap Kepada manusia Yang ada Hanya Kekecewaan Seperti Firman Allah Dalam surat Azariyat Ayat 51 Dan aku tidak Menciptakan Jin dan juga Manusia Kecuali Agar mereka Beribadah Kepadaku Beribadah Kepadaku Kepada Allah Surat Azariyat Ayat 51 Dari firman Allah tersebut Sudah sangat jelas Allah menciptakan Jin dan manusia Manusia Kita sebagai manusia Agar beribadah Kepada Allah Hidup untuk Mencari Ridha Allah Untuk Berharap pada Allah Bukan kepada manusia Karena berharap Kepada Allah Itu pasti Namun Berharap Kepada manusia Itu hanya Sia-sia Membuang Waktu saja Maka dari itu Mari kita Sama-sama Meluruskan Niat kita Untuk Beribadah Kepada Allah Kita melakukan Segala amal perbuatan Lillahi ta'ala Hanya karena Allah semata Amal apa sih Yang paling mudah dilakukan Iya At-tabassum Apa itu At-tabassum At-tabassum Adalah Senyum At-tabassum Dalam hadis Rasulullah Tersenyum Kepada Sesama Saudara Termasuk Sodakoh Hadis Riwayat Tirmizi Tersenyum Terdengar Sangat Mudah Hal yang Sangat Kecil Namun Memiliki Dampak Yang sangat Besar Memiliki Nilai Yang berharga Di mata Agama Maka dari itu Kita harus selalu Menebarkan senyum Tapi jangan Salah Menebarkan senyum Kepada Orang yang Tepat Kepada Orang yang Pas Seperti Kepada Mahrum Kita Jangan Kepada Semua orang Terus kita Tebar Senyuman Ketika kita Mendebar Senyuman Kepada Sembarang Orang Nanti Akan Menjadi Fitnah Atau Orang Tersebut Bisa Menganggap Bahwa Kenapa Orang Tersenyum Sama Saya Apakah Dia Suka Sama Saya Kan Menjadi Salah Faham Itu Tidak Enak Maka Dari Itu Kita Harus Tersenyum Atau Memberikan Senyuman Kepada Orang Yang Tepat Untuk Menjaga Perasaan Satu Sama Lain Tidak Mungkin Kita Bertemu Dengan Orang Kemudian Kita Cemberut Nanti Yang Ada Orang Itu Tambah Salah Faham Tidak Pernah Bertemu Sebelumnya Tidak Kenal Tiba-tiba Cemberut Nah Disini Harus Diluruskan Senyum Itu Untuk Menjaga Perasaan Orang Lain Bukan Kepada Termasuk Untuk Ada Hal Niat Tertentu Agar Menjauhi Salah Fahaman Seperti Itu Jadi Disini Saya Menegaskan Kembali Mengingatkan Kembali Kepada Saya Pribadi Dan Juga Kita Semua Mari Kita Sama-sama Meluruskan Niat Kita Tadjid Dunia Memperbarui Niat Kita Agar Semua Amalan Yang kita Lakukan Diterima Di Sisi Allah Agar Kita Hidup Di Dunia Ini Juga Mendapat Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Melalui Amalan Bisa Dimulai Dengan Senyuman Karena Dengan Tersenyum Itu Juga Merupakan Tanda Bahwa Kita Termasuk Orang Yang Mulia Atau Memiliki Ahlak Yang Baik Seperti Yang kita Ketahui Bahwasannya Ahlak Memiliki Timbangan Yang Sangat Banyak Memiliki Timbangan Yang Sangat Berat Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tersenyum Itu Juga Menunjukkan Bahwa Kita Dapat Menambah Keimanan Dan Juga Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terutama Ketika Kita Tersenyum Kita Mendapat Masalah Kita Tersenyum Itu Menandakan Bahwa Kita Mencoba Untuk Menerima Semua Ujian Yang Diberikan Tersenyum Tersenyum Dengan Tersenyum Kita Belajar Untuk Ikhlas Kita Belajar Untuk Berhusnuzan Kepada Allah Bahwa Insya Allah Dibalik Semua Ujian Itu Pasti Akan Ada Hikmah Baiklah Maka Dari Itu Saya Ingin Mengingatkan Kembali Bagi Saya Pribadi Dan Juga Untuk Kita Semua Bahwasannya Penting Sangat Penting Kita Melakukan Suatu Pekerjaan Niat 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 Adalah Yang Paling Utama Sebelum Kita Melakukan Pekerjaan Di Bulan Ramadan Ini Marilah Kita Bersama Sama Meluruskan Niat Kita Tajdi Den Niat Memperbarui Niat Kita Agar Semua Amalan Yang Kita Lakukan Bisa Diterima Di Sisi Allah Dan Juga Kita Hidup Di Dunia Tidak Lupa Bahwasannya Untuk Beribadah Kepada Allah Dan Untuk Mencari Ridha Allah Untuk Amalan Yang Dapat Kita Lakukan Kita Bisa Melaksanakan Salah Satunya Dengan Cara Tersenyum Atta Basum Tersenyum Kepada Sesama Orang Tersenyum Kepada Sesama Muslim Untuk Apa Untuk Menjaga Perasaan Satu Sama Lain Mungkin Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Syukron Ala Ihtimamikum Ung Durma Kola Wal Tang Durman Kola Wal Tansa Ilayah Wassikum Wa Iyayah Bita Allah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Covid Kind 1 Oh 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 Oh